Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kawan-kawan Semoga sehat semua ya Pada kali ini saya akan memberikan informasi tentang fitur baru pada Google Meet yaitu Breakout Room Bagaimana cara membuatnya kita lihat di sebelah kanan Nah disini ada menu polling, ada menu ruang kerja kelompok, ada menu tanya jawab. Untuk membuat breakout room kita pilih namanya ruang kerja kelompok Nah disini kita lihat belum ada ruang kerja kelompok yang telah dibuat. Bagaimana cara membuatnya? Kita klik gambar pensil yang di atas ini Kita klik Nah setelah klik ini kita akan diberikan 3 ruang timer dan acak. Disini ada menu-menunya Maksud dari ruang ini adalah kita klik dulu disini misalkan 2 ya Disini adalah minimal kita bisa membuat 2 ruang dan maksimal kita bisa membuat 100 ruang Oke kita coba kita buat menjadi 4 ruang ya Nah Kita ke bawah Disini ada kerja kelompok 1 Kerja kelompok 2 Kerja kelompok 3 Kerja kelompok 4 Baik kita mulai dari atas dulu Kita lihat Kita lihat Disini ada panggilan utama Maksudnya dari panggilan utama ini Bahwa ini disebut dengan ruang aula Dimana semua nanti akan masuk Awalnya disini Bertemunya disini Di ruang utama Atau ruang aula lah Ruang utama Nah setelah di ruang utama Mereka akan dibagi-bagi menjadi kelompok-kelompok Di sini ya Kerja kelompok 1 Terdiri dari 3 orang Kerja kelompok 2 Terdiri dari 3 orang Kerja kelompok 3 Terdiri dari 3 orang Kerja kelompok 4 Hanya 1 orang Misalkan disini Ya Disini sudah diatur oleh Sistem Dengan menggunakan Menu Acak Jika disini kerja kelompok 1 itu Agustono, Subhani, dan Termina Ya Kalau kita klik acak Secara otomatis Dia akan mengacak Dengan Siswa lain Atau peserta lain Di dalam kelompok tersebut Disini Ya Selain menggunakan Menu acak ini Ini secara otomatis Akan memindahkan siswa Dalam satu kelompok Secara otomatis Berganti-gantian Kalau kita lihat disini ya Kita berubah Nah Kalau misalkan ada siswa Yang tidak ingin berada Di kerja Di kerja kelompok 1 Kita bisa pindahkan Misalkan Jawa Disini Jawa tidak ingin masuk Di dalam kelompok Kerja kelompok 1 Dia ingin kerja kelompok 2 Kita pindahkan dia Di kerja kelompok Dengan cara Klik Drag Lalu drop Ke dalam Kerja kelompok 2 Kita lepas Lihat disini Bahwa kerja kelompok 1 Hanya memiliki Dua peserta Kerja kelompok 2 Memiliki Empat peserta Nah Misalkan disini juga Atau Pengen pindah Ke kelompok 1 Kita klik Atau Lalu kita Drag Lalu drop Di kelompok 1 Berarti Atau Sudah masuk Ke dalam Kelompok 1 Kita lihat Di kelompok 4 Hanya 1 orang Berarti Kalau misalkan Seperti ini Lebih baik Kita menggunakan Hanya 2 kelompok Saja Misalkan Karena hanya Ada 10 orang Disini Kita klik Lihat disini ya Kita buat Kelompok Disini kita bisa Pilih menu Acak Karena masih ada Orang-orang yang Ada di dalam Panggilan utama Disini ya Panggilan utama Ini adalah semacam ruang utama Kita acak Otomatis Dia akan masuk ke dalam Ruang-ruang Kerja kelompok 1 Berjumlah 5 Ruang kerja kelompok 2 Berjumlah 5 Total ada 10 Beserta Kalau kita ingin Rubah lagi Kita bisa klik Acak disini Secara otomatis Dia akan memindah-mindahkan Ya Oke Kalau ini sudah selesai Kita lihat disini juga Ada menu timer Ya ada menu timer Dimana menu timer ini adalah Bagaimana caranya Agar Kelompok tersebut Akan berakhir Dengan waktu tertentu Jika kita kasih waktu 30 menit Otomatis Ruang-ruang yang kita buat ini Kerja kelompok 1 Kerja kelompok 2 Akan berakhir Waktunya Mereka akan masuk ke dalam Panggilan utama Atau ruang utama Oke ya Saya klik Oke Jadi timernya Waktunya Berada di kerja kelompok 1 Itu hanya 30 menit Ya Nah Kalau sudah seperti ini Ya Kita klik Namanya Buka Ruang Kan ada bacaan diatasnya Sesi ruang kerja kelompok Sedang berlangsung Berakhir dalam 30 menit Silahkan lihat Di ruang ini Ini panggilan utama Ya Siswa belum pada bergabung Ya Belum pada bergabung Kedalam kelompoknya masing-masing Kita menunggu Siswa itu Untuk bergabung Peserta sudah Menyetujui Dan masuk ke dalam Kelompok masing-masing Kita lihat disini Kerja kelompok 1 Sudah terdiri Ada aktif Agustono Duitmaja Sepi Pancenukurani Subandi Dan Durianto Sertabu Termina Ya lalu ada Kelompok 2 Ada Ataha Srihatati Talita Triwayu Dan Jahwa Disini sudah ada Kelompok-kelompoknya Bagaimana saya bisa masuk Dalam kelompok tersebut Ya Kalau kebapak ibu lihat Disini saya hanya sendirian Di Ruang utama Tidak ada lagi orang lain Ya Kalau saya klik Gabung di kerja kelompok Otomatis saya akan masuk Kedalam Grup Kerja kelompok tersebut Saya akan masuk Nah Disini Saya berhasil masuk Dan bisa melihat Kelompok 1 Bekerja sama Berdiskusi Kita bisa lihat Disini Kita bisa menilainya Kita bisa lihat Disini Ya Saya berada Di dalam Kelompok 1 Dan nama saya Disini Saya bisa Memberikan informasi Kita bisa memberikan Bimbingan Di Kelompok 1 Ya Setelah kita Memberikan bimbingan Setelah kita Sudah menilai Siswa di dalam Kelompok 1 Kita bisa keluar Dalam grup ini Atau kelompok 1 Untuk masuk ke dalam Kerja kelompok 2 Bagaimana caranya Kita bisa klik Gabung aja Di kelompok 2 Nah Ini sudah Masuk ke dalam Kerja kelompok 2 Ya Saya disini Kita bisa cek Rumah kerjanya Ya Saya tidak lagi Di dalam Saya sudah tidak lagi Di dalam Kerja kelompok 1 Tapi ada di kelompok 2 Kita lihat disini Lalu bagaimana Saya biar Bisa masuk ke dalam Ruang utama Setelah saya menilai Ruang kerja kelompok 2 Dan memberikan bimbingan Di ruang kerja kelompok 2 Lalu saya ingin keluar Dan masuk ke dalam Ruang utama Atau panggilan utama Yaitu kita klik Keluar disini Saya kembali ke panggilan utama Disini saya hanya sendirian Karena yang lainnya Berada di ruang Kerja kelompok masing-masing Saya bisa menunggu Saya bisa Mengerjakan apa Sebagai guru Menilai Dan lain sebagainya Menunggu mereka Bekerja kelompok Dan masuk lagi Dan masuk lagi ke dalam Ruang utama Atau panggilan utama Oke Kita bisa lihat Bahwa peserta Semua sudah masuk Ke dalam Ruang utama Atau panggilan utama Sudah tidak ada lagi Di Kerja kelompok 1 Maupun kerja kelompok 2 Kita bisa Pilih Ini Kita keluar Selesai Kita berada di ruang Utama Saya rasa cukup Untuk memberikan informasi Bahwa Beginilah cara Kita membuat kelompok-kelompoknya Dengan menggunakan breakout room Pada Google Meet Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih